Tentunya kalau berbicara tentang merawat, jelas. Cencu ketika kecil memang biasa saja. Tetapi disitulah menariknya luhan cencu. Luhan cencu ketika kita mengembangkannya atau merawatnya secara maksimal, ketika besar seperti ini contohnya. Kita bisa lihat keindahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di Dominus Fram. Di sini saya sedang bersama dengan mas siapa ini? Perkenalkan nama saya Subur Jaya Sentosa. Saya di sini salah satu tim dari Dominus Fram. Di sini kami juga sedang fokus untuk mengembangkan luhan jenis cencu. Kebetulan di sini untuk cencu-nya kami hasil breeding sendiri. Hasil breeding sendiri? Dari Dominus Fram ya? Dari Dominus Fram. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini salah satu calon indukan Dominus Fram ke depan. Karena kebetulan indukannya ini atau bapak ibunya ini sudah mati. Oleh karena ini satu-satunya serian Dominus Fram yang bisa kami banggakan saat ini. Teman-teman semua bisa lihat di sini. Ini juga sudah mendapatkan nominasi beberapa kali. Oleh karena itu kami mempertahankan ini. Mempertahankan generasi penerus itu mas ya? Penerus itu mas ya. Khususnya para pecinta cencu atau luhan jenis cencu ketika kita mulai membicarakan belajar. Belajar dari budaya cencu. Itu saya harapkan untuk jangan patah semangat. Karena cencu itu betul-betul luhan jenisan yang unik. Dalam artian unik penuh kejutan. Kalau memang kita tidak bersabar dalam merawat cencu dari budaya. Maka kita tidak akan tahu kejutannya di mana sih luhan jenis cencu itu. Jadi bagi teman-teman mari kita sama-sama di Jogja mengembangkan luhan cencu. Di mana luhan cencu ini kita betul-betul sudah mendapatkan predikat yang baik di Indonesia. Jadi pertama kali untuk teman-teman yang memang baru ingin merawat luhan dari budaya. Itu memang poin utamanya yang pertama adalah segi pakan. Dari segi pakan. Jadi dari budaya itu kita puse saja. Bisa pakai cacing beku bisa atau bahan-bahan yang mungkin bisa dikatakan alami. Jangan memakai pelet gumpul. Karena kalau pelet dia sisa mencerna. Oke, biasanya dari saiz berapa mas kita menggunakan pakan alami? Baik kacing beku maupun udang ya mungkin ya? Ya, udang bisa tapi nanti dibotong kecil-kecil sekali itu. Oke, dimulai dari saiz berapa? Mulai saiz 4 cm, 5 cm sampai 10 cm baru nanti kita bisa menggunakan pelet. Oke, artinya di bawah 10 cm kita puse dengan pakan alami ya? Pakan alami. Oke, baik kacing beku maupun udang. Betul. Tujuannya untuk apa di situ? Yang pertama untuk mendapatkan saiz yang maksimal. Oke, artinya kita memacu pertumbuhan secara umum saja ya? Iya, betul. Jadi biar besar dulu gitu ya? Besar dulu nanti setelah itu apa yang dibutuhkan ikan lohan itu sendiri. Terutama kenci ya yang saya maksud. Nanti baru kita fokuskan misalkan kurangnya di warna, ya berarti kita kasih warna, puse warna. Oke, artinya di jor warna. Jor warna. Oke. Nanti kalau misalkan kurangnya di jenong kita kasih jor ke jenongnya. Oke, artinya untuk memprogress warna dan jenong itu dilihat sendiri-sendiri dulu ya? Betul, tidak bisa kalau kita langsung mendapatkan hasil secara menyeluruh itu sangat nonsensi sekali. Oke, artinya fokus ya? Dalam setiap buraya itu kan pasti dia dalam proses untuk mencapai saiz tertentu itu kita harus memperhatikan bodi. Jadi kenapa airnya harus jangan tinggi-tinggi? Karena itu untuk melatih si bodi dan ekor. Oke. Agar nantinya bisa lebih maksimal ketika saiz 10 cm tadi. Jadi untuk settingan air itu memang ketika saiznya itu di bawah 10 cm itu sangat berpengaruh. Karena apa ketika kita pasang air tinggi, riskannya itu ketika ikan burayak itu tuh nanti berenangnya naik turunnya terlalu nge-push, nanti pangkal ekornya bengkok. Seperti itu. Itu kalau burayak dikasih di tempat air yang tinggi? Iya, betul. Oke. Jadi maksimal paling tidak 40 cm, minimalnya 30 cm. Itu udah standar untuk treatment pembentukan bodi dan ekor. Untuk burayakan di bawah ses 10 cm ya? Tuh. Nah untuk pengurangan air sendiri di setiap minima 3 hari sampai 1 minggu mungkin ya? Iya. Itu berapa banyak untuk pengurangan airnya? Paling tidak dari volume tank itu nanti kita kurangi 60%. Jadi kita sisakan 40% dari volume tank. Oke jadi kebiasaan di sini mengurangi 60% ya? Iya betul. Oke jadi memang kalau untuk pengurangan air itu mungkin bisa disesuaikan dengan kebiasaan ikan itu sendiri ya mas ya? Betul ya. Tapi ada beberapa jenis ikan sendiri yang saya maksud ikan luhan jenis 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 di sini. Ada yang ketika dia itu diganti air nge-drop. Oke. Atau kalau diganti air dia malah makin cerah. Nah itu juga perlu teman-teman itu perhatikan ketika penggantian air ikannya nge-drop berarti dia lebih suka air yang lama. Oke. Artinya dari kita sendiri harus memperhatikan kebiasaan ikan. Kebiasaan ikan. Apakah dia suka air lama apa air baru? Oke jadi kuncinya memang harus memahami karakter ikan itu sendiri. Kalau kita bicara soal air atau kualitas air itu pertama yang kita harus tahu itu musim. Jadi musim kalau musim seperti saat ini itu air kondisinya baru jelek. Jadi usahakan kita tetap kurasnya tiga hari sekali. Tiga hari sekali? Minim. Minim tiga hari sekali. Nanti setelah itu ketika penggantian air kita harus selalu pasang heater. Pasang heater? Lalaupun di ikan-ikan sehat? Sehat, iya. Tetap heater? Nanti kita set 28 saja heaternya. Oh artinya untuk maintenance agak stabil aja suhunya ya? Agar nanti ikan tidak begitu kaget ketika kita menggantian air. Lalu kita bisa kasih mineral atau langsung saja kasih garam ikan juga bisa. Oke bisa ditambahin garam ikan atau mineral tadi itu ya? Iya betul. Oke jadi itu untuk air ya Mas Subur ya? Iya air. Mungkin selain air ada hal yang poin penting yang harus diperhatikan untuk memaksimalkan warnanya mungkin? Ada. Jadi disini bagi teman-teman juga kita harus memperhatikan soal pencahayaan. Jadi pencahayaan disini juga penting karena kita mempertahankan kualitas mutiara sendiri dari ikan jenis Lohan ini. Jadi kalau memang kita mau memaksimalkan itu pencahayaannya kita pakai lampu warna putih. Netralnya putih ya Mas Subur? Netralnya putih. Netralnya putih. Nah untuk jenisnya sendiri apakah harus tanning? Apakah LED biasa sudah cukup? Kita kembali lagi ke ikannya. Kalau ikannya ternyata mutiarannya kurang shiny kita bisa pakai tanning. Tapi kalau misalkan sudah cukup atau bahkan biasanya ada yang blok kita pakainya LED biasa sudah cukup. Artinya menyesuaikan kebutuhan dari apa yang Lohan itu butuhkan gitu ya? Betul ya. Oke jadi itu ya. Jadi disini Mas Subur sudah menceritakan dari segi perawatan, makanan, dan lain sebagainya. Oke mungkin ada yang lain Mas yang mau disampaikan? Pesan saya tetap, Cencu adalah Lohan yang unik yang harus kita perjuangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal di ketika saiz besarnya nanti. Oleh karena itu, sebisa mungkin, jangan patah semangat. Jadi kita tetap merawat dengan beberapa treatment atau dengan cara-cara yang memang sudah direkomendasikan oleh para pendahulu atau suhu-suhu kita yang dulu. Untuk bagaimana caranya merawat Cencu tersebut agar lebih maksimal ketika dia sudah di saiz tertentu. Oke itu ya Bosku ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum jelas, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Dan disini semoga menginspirasi kalian tentunya dalam memprogres Lohan Cencu dan terus semangat. Pokoknya kita harus memajukan perlohanan di Indonesia ini agar lebih baik ke depannya. Gitu ya, saya kira itu. Kita cukupkan sampai disini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Mohon dimaafkan. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cenong dari Kerja. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax